Sampai jumpa di video selanjutnya Dampak pandemi COVID-19 dihentikan Sambil berjalan kaki mereka menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dan menuntut draft dari pemerintah untuk tidak disahkan Karena dianggap akan merugikan kaum buruh dan pekerja pada umumnya Aksi kali ini digelar juga untuk mengapresiasi DPR RI Yang telah membentuk tim perumus bersama 32 konfederasi dan federasi serikat pekerja Para buruh berharap agar klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja Kami para buruh tidak melihat roadmap dari kementerian terkait Menaker atau Menko Perekonomian Berkenaan dengan dampak COVID-19 yang akan mengakibatkan ke depan di sektor manufaktur Sebelumnya para wisata sudah terjadi PHK besar-besaran Sektor manufaktur terancam jutaan buruh akan kehilangan pekerjaan Para buruh menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sejak selasa pagi Mendapat dua tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini Yaitu menolak Omnibus Law, draft pemerintah serta menuntut agar PHK massal dampak pandemi COVID-19 dihentikan Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara Unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga terjadi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Selatan Gabungan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan Menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena dimilai merugikan para pekerja Selain itu, para buruh juga memprotes terjadinya darurat PHK selama masa pandemi COVID-19 Lalu bagaimana situasi terkini di DPR? Kita tanyakan kepada jurnalis kompas TV, Sindi Permadi Sindi, situasi terkini demo buruh di DPR seperti apa? Ya, Friska masih ada masa yang beruncuk rasa di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto Tapi memang jumlahnya sudah lebih sedikit Tinggal dua kelompok kecil lagi yang masih beruncuk rasa Pertama adalah kelompok mahasiswa yang memang tadi baru datang sekitar pukul setengah tiga Yang mereka suarakan kalau kami dengar dari sini Pertama adalah mereka meminta kesejahteraan dari rakyat untuk diperjuangkan oleh DPR Kedua juga menolak Omnibus Law Dan yang terakhir adalah menuntut transparansi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kemudian ada juga kaum buruh atau dari komunitas buruh yang juga baru datang Sekitar pukul tiga, kurang lebih juga soal menuntut penolakan Omnibus Law Sementara kalau untuk masa buruh yang sudah sejak pagi tadi berada di gedung DPR RI Mereka rata-rata sudah membebarkan diri Memang agendanya hari ini awalnya di depan gedung DPR RI Kemudian juga di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Dua-duanya sudah dilakukan dan gedung DPR RI ini menjadi pemberhentian terakhir sebelum akhirnya tadi mereka membubarkan diri Kalau dari grup atau pengunjuk rasa yang sejak tadi pagi ada dua agenda yang mereka tuntut Yang pertama adalah menolak pengesahan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Dari pemerintah ke DPR RI mereka juga kemudian meminta agar tim perumus yang sebelumnya sudah dibentuk Antara DPR RI bersama juga dengan perwakilan Serikat Kerja ini untuk tetap bekerja sesuai dengan tutoksi awalnya Yaitu mencari solusi terbaik bagi para buruh terkait dengan Omnibus Law Terkait tim perumus ini memang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan Dengan tim buruh juga atau perwakilan dari Serikat Pekerja yang dibahas salah satunya adalah terkait pesangon, upah minimum dan juga jam kerja dari para buruh Agenda kedua yang disuarakan pada tunjuk rasa pada hari ini adalah meminta solusi dari pemerintah terkait gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran selama pandemi COVID-19 Tadi kami sempat berbincang dengan perwakilan dari KSPI disampaikan mereka sangat paham, buruh sangat paham dengan dampak dari pandemi COVID-19 Tapi pemerintah perlu memberikan solusi atau alternatif yang lebih baik dibandingkan PHK Tidak cukup hanya memberikan stimulus gaji tapi juga membutuhkan tadi alternatif yang lebih baik selain PHK atau pemutusan hubungan kerja Selain itu yang juga disoroti dalam tunjuk rasa pada hari ini juga karena masanya tadi pagi sempat cukup banyak memenuhi kawasan depan gedung DPR RI Tentu protokol kesehatan ini yang juga disoroti Meskipun ada yang menggunakan masker tapi masih banyak juga yang maskernya tidak digunakan secara benar Kemudian juga bahkan ada yang tidak menggunakan masker sama sekali Karena untuk tunjuk rasa di depan gedung DPR RI ini masih berlangsung hingga saat ini Sehingga untuk jalan Gatot Subroto, hingga saat ini masih ditutup Ini Gatot Subroto dari arah gedung gerbang pemuda menuju ke arah Slipi Kemudian kalau dari arah gerbang pemuda nantinya kendaraan akan diminta untuk memutar balik Tidak bisa melaju ke arah Gatot Subroto menuju ke arah Slipi Sementara untuk kendaraan-kendaraan di dalam jalan tol Juga mereka hingga saat ini masih belum bisa keluar di depan kawasan DPR RI Friska Lalu hingga sore ini masih berlangsung unjuk rasa di sana Apakah ada anggota DPR yang menemui para pengunjuk rasa untuk berdiskusi atau berdialog soal tuntutan masa? Tadi siang Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko sempat keluar Kemudian juga bertemu langsung dengan perwakilan buruh Yang disampaikan oleh Submi Dasko adalah Poin yang digaris bawahnya adalah terkait pengawalan Ia menjanjikan pengawalan yang dilakukan oleh DPR RI Terhadap jalannya atau perumusan dari RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini Kemudian juga pengawalan Ia minta dilakukan oleh para buruh kepada DPR RI Selama proses perjalanan dari pembahasan hingga nanti disahkan atau tidaknya Ini yang diminta dikawal sama-sama Kemudian juga terkaitin perumus itu Sama-sama diminta untuk tetap bekerja sesuai dengan tupuksi awalnya Memenuhi janji kepada para buruh Mencari alternatif terbaik dan juga solusi yang sama-sama menguntungkan Bagi masyarakat dan juga pemerintah begitu Friska Baik, Serin Dipermadi langsung dari PAN gedung DPR RI Terkait unjuk rasa yang masih berlangsung hingga sore ini Terima kasih telah menonton!